Pembersa walau seluruh warga masyarakat terus didorong untuk mengikuti program vaksinasi namun dua kategori yaitu para tenaga kesehatan dan kategori pelayanan publik dalam hal ini para PNS di lingkup Pemkap Manokwari terus didorong untuk segera menjalankan vaksinasi karena kedua kategori tersebut merupakan garda terdepan dalam pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan Demikian disampaikan Bupati Hermus Indong terkait capaian target vaksinasi di Kabupaten Manokwari yang hingga saat ini telah melampaui 63% untuk dosis pertama dan lebih dari 43% untuk dosis kedua Sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 para nakis di Kabupaten Manokwari diharapkan untuk segera menjalani vaksinasi khususnya untuk dosis ketiga atau booster yang saat ini baru mencapai 36,5% dari total jumlah nakis yang ada Untuk kategori pelayanan publik walau Kabupaten Manokwari telah melampaui target yaitu 131,3% untuk dosis pertama dan 107,6% untuk dosis kedua dari total sasaran 26.630 pelayanan publik Namun disenyalir masih ada sekitar 30% PNS dan tenaga honorer yang belum divaksin di lingkup Pemkap Manokwari Bupati Manokwari Hermus Indong menghimbau para nakis yang belum booster agar segera menjalani vaksinasi tahap ketiga sesuai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga untuk para pelayanan publik yang belum divaksin agar secara sukarela ikut divaksin guna bersama-sama menangkal penyebaran COVID-19 yang harus diakui hingga saat ini masih saja terjadi Saya kira nakis bahkan peratur sipil negara di birokrasi Saya kira kita ini harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari Bagaimana kalau kita mau mengajak masyarakat tetapi kita sendiri sebagai praktek dari penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di daerah ini kita tidak memberikan contoh Karena itu saya himbau kepada seluruh nakis kita dan juga aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mari kita sukseskan program vaksinasi di Kabupaten Manokwari dengan kita sendiri terlebih dahulu melakukan vaksin ARI AMSTRUNG BILOMANOKWARI JOWAM CHANNEL